Teman Angler, ketemu lagi dengan saya Reiki Efekte. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu penyebab putusnya rangkaian pancing baronang. Ini adalah dari tahapan pemasangan stopper ke benang utama. Kita lihat bagaimana prosesnya. Oke, kita mulai dengan proses awal di mana kita membuat rangkaian pancing garung. Saya kali ini menggunakan benang diameter 0,26. Biasanya akan dibuatkan semacam simpul ya, buat rangkaian baronangnya, buat rangkaian garungnya. Kalau saya contohkan yang sederhana. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, ini jadi ada semacam loop ya, buat nanti kita masukin stoppernya. Nah, untuk pemilihan stopper, ini ada ukuran L, sama ada ukuran LL. Saya akan cenderung memilih yang ukuran lebih besar, LL. Dalam artian karena dia akan lebih besar lubangnya ya, sehingga tidak terlalu menekan ke kenur utama kita. Saya pakai ukuran LL. Kita masukkan benang ke stopper. Seperti ini ya. Baru kita tarik stoppernya. Nah, ini akan masuk ke dalam loop yang tadi ya. Biasanya setelah kita memasang stopper ini, kita akan memasukkan kalik garungnya ke dalam loop ini. Cuma kalau teman-teman ingin perhatikan, dia ada bekas luka akibat tadi gesekkan dengan kawat stopper ini ya. Nah, biasanya kita akan langsung masang garungnya aja tuh. Kita ambil garungnya. Ini rakyat barangnya udah jadi. Kita masukkan benangnya ke dalam garung. Kita buat dua putaran. Lalu kita tarik. Nah, ini kita jadi udah selesai dapet rangkaian baronang. Cuma kalau kita perhatikan, nah, disini ada bekas luka ya. Bekas luka dari bekas kawat ini tadi. Jadi dia membekas nih, di benang ini, di kenur ini. Ini yang nanti salah satunya jadi penyebab putus ketika kita fight dengan baronang. Nah, untuk meminimalisir resiko ini, maka saya lihat dari artikel di Visi Forum beberapa tahun yang lalu, dia menggunakan cara seperti ini. Kita ambil PE yang ukuran cukup besar. Kita ikat simpul. Cukup. Jadi dia ada semacam loop juga seperti ini. Nah, kita pindahkan stopper ini ke PE. Kita masukkan, jadi kita pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi dari sini, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Ini saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi rangkaian stopper. Ini kita bisa siapkan sebelumnya. Jadi ketika trip, ini bisa dibawa. Nah, baru kita masukkan stoppernya dari yang PE yang sudah kita siapkan. Kita tarik. Nah, ini memang sama ada luka juga. Cuma dia tidak se... parah ketika dia menggunakan kawat. Setelah jadi simpul seperti ini, rangkaian seperti ini, baru kita masukkan garongnya ya. Oke, kita masukkan benangnya ke mata garong. Kita buat dua lingkaran. Oke. Kita sudah punya rangkaian garong. Kita siap dipakai. Ini yang tadi menggunakan kawat. Kelihatan jelas ya, ininya. Jadi kita memindahkan dari stoppernya. Dari stopper yang ini, kita ke sini. Baru kita masukkan ke rangkaian garong. Ya, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman angler sekalian. Dan membantu dalam proses mancing baronang. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel saya, Raya KFFT. My Fishing Journey. Sampai jumpa di video saya berikutnya. H поэтому saya